Yang namanya jatuh cinta, terus jatuh cinta, jadian, terus putus, eh nyambung lagi, eh putus lagi, eh nyambung lagi, kayak lagu putus nyambung gitu. Artinya manusia tidak muncul dengan sendirinya, lantas untuk apa manusia diciptakan? Mereka yang berani menyimpulkan bahwa jomblo itu nasib, sedangkan single itu prinsip. Yang terhormat Abi Umi yang sedang menonton video ini, yang terhormat para MC, serta teman-teman yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Al-Mahmud, Allahu Jalla Jalaluhu wa Musollam alaihi Muhammad, al-Mada'ulahu al-Bilad wa Rijaluhu. Ashadu Allah ilaha ilallah wa ashadu anna Muhammad dan abduh wa rasuluh amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Ibrahim selaku pembina muhaddarah di kelas 11 Miab 7. Para penonton dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Karena berkat beliau, kita mampu mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak lupa, salawat serta salam, kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau, Islam mampu masuk ke dalam pelosok dunia. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai orator akan membacakan atur cara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penampilan para orator. Dan yang ketiga, penutup. Melangkah ke atur cara yang pertama, mari kita buka dengan berbahas malah. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut ke atur cara yang kedua, yaitu penampilan para orator. Penampilan yang pertama, mari kita sambut. Dia adalah ketua kamar. Dia adalah penyuka gandum. Dan dia juga hobi bermain. Mari kita panggilkan. Dinatul, menawarok. Yang terhormat, Ustadz Ramadir Ibrahim, selaku pembina, guru bahasa Indonesia. Yang terhormat, Abi Umi yang sedang menonton video ini. Yang terhormat, para MC, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas karya kita, Allah SWT. Karena tolong dan karunianya, sampai saat ini, kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga kita mampu berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penerang kegelapan. Untuk itu, berdirinya saya di sini, akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul, Larangan dari Pergaulan Bebas. Seperti yang kalian ketahui, kita sebagai pelajar pasti sudah mengerti apa tugas dari pelajar itu. Namun, pada generasi saat ini, mulai banyaknya pelajar yang mulai berhubungan dekat dengan lawan jenis. Namun berlebihan, dan mereka tidak berpikir bagaimana ke depannya. Terdapat pada surat Al-Isra ayat 32, dengan bunyi Dengan arti, janganlah engkau mendekati yang namanya zina. Sungguh zina termasuk perbuatan yang keji, dan termasuk jalan yang buruk. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mendekati yang namanya zina. Karena zina ini dosa besar, kita mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Karena kita sebagai pelajar yang baik, yang pasti sudah mengerti lah. Karena tugas kita itu yang menuntut ilmu, tidak berbelok ke arah yang lain. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita ikut terjerumus ke dalamnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk ke depannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum Merdeka Lanjut ke oratur kedua. Dia adalah seorang atlet hoki. Hobinya tertawa. Dan dia juga gandum lovers. Kita sambut. Delia Sahira Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Merdeka Al-Mahmud Allah hujala jalalu Wa mushala alaihi muhammad wa alu Al-matullahu albilladu wa rijalu Asyadu'ala ilaha illallah Wa asyadu'ana muhammadar rasulullah amma ba'du Yang saya hormati selaku guru bahasa Indonesia Ustazahabat Ibrahim MC dan teman-temannya saya banggakan. Puja dan puji syukur Marilah kita panjatkan Atas karirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas bekat Allah subhanahu wa ta'ala Tarusat Puja dan puji syukur Marilah kita panjatkan Atas karirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkah rimah dan karunianya Kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini Salah setelah salam Marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Salah salam Berkat beliau Islam bisa tersebar luas Ke pelosok dunia Sehingga kita dapat membedakan Yang hak dan batil Benarinya saya disini Saya akan menyampaikan Cara maya yang berjudul Bersyukur 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 adalah Ungkapan rasa terima kasih kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Seperti nikmat kesehatan Panjang umur Rezeki Dan kebahagiaan Oleh karena itu Kita haruslah Selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang terdapat Dalam Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Yang berartinya Sesungguhnya Jika kamu Bersyukur Misjaya Aku akan mendamai nikmat Kepadamu Tetapi Jika kamu Menyikari nikmatku Misjaya Maka pasti Azabku sangat lepedih Oleh karena itu Dalam kehidupan Kita haruslah selalu bersyukur Dengan bersyukur Kita Akan Selalu merasa bahagia Merasa cukup Dengan apa yang kita punya Dalam hidup Kita Haruslah melihat dari dua sisi Kita harus melihat ke atas Dan melihat ke bawah Kita melihat ke atas Agar kita tidak merasa sombong Dan kita melihat ke bawah Agar kita selalu merasa bersyukur Karena Banyak di luar sana Mereka Yang tidak seberuntung kita Kita disini masih bisa makan Meskipun Misalnya sama orek Tapi itu harus kita mensyukuri itu Karena di luar sana Banyak yang tidak bisa makan Oleh karena itu Kita haruslah selalu bersyukur Nah sekian Widatnya yang sudah saya sampaikan Naza Wallah Yair Ana Wefazna Walhamdulillah Yorabil Alamin Assalamualaikum Merdeka Untuk orator yang ketiga Yang saya hormati Tempat yang insyaallah berkaini Yang hak dan mana yang batil Berdirinya saya disini Saya akan menyampaikan Sebuah ceramah Yang berjudul Mengapa Manusia diciptakan Mungkin Kalian masih banyak yang bingung Mengapa manusia itu diciptakan Sedikit informasi yang saya ketahui Bahwa manusia adalah ciptaan Allah Artinya Manusia Tidak muncul dengan sendirinya Lantas untuk apa manusia diciptakan Ada dua pokok dasar Diciptakannya manusia Yang pertama itu Untuk beribadah Dan yang kedua itu Menjadi seorang halifah di muka bumi Saya disini akan menjelaskan Untuk faktor yang pertama Yaitu beribadah Pada surat Azariyat Surat kelima puluh satu Ayat lima puluh enam Yang berbunyi Yang artinya Aku tidak akan menciptakan Jin dan manusia Melainkan Agar mereka beribadah Kepadaku Nah sudah jelas kan Pada surat itu Allah subhanahu wa ta'ala Secara tegas Menekankan Fungsi dan tujuan Jin dan manusia Untuk beribadah Kepadanya Lantas Kita sebagai manusia Khususnya Harus menjalani Amanah yang telah diberikan Kepada kita Seperti Kita harus menaati Peraturannya Menjalani Perintahnya Menjauhi larangannya Dan lain-lain Dan juga Allah itu sangat baik Kepada kita Jika kita menaati Amanah Yang telah diberikan Kepada kita Kita akan mendapat Balasannya Berupa pahala Melainkan Jika kita melanggarnya Kita akan mendapat Balasan juga Seperti dosa Oleh sebab itu Mulai sekarang Kita harus berbanyak Amal yang baik Biar kita Disayang sama Allah Udah Sekian dari saya Semoga bermanfaat Haza Wa'allahu Ya'ar'ana Wa'afatna Wa'alhamdulillah Yang terhormat Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim Yang terhormat Para MC Dan teman-teman Yang berbahagia Pertama-tama Marilah kita Panjatkan Puja dan Puji syukur Atas kehadirat Allah Karena Kariniannya Kita bisa berkumpul Di Kelas ini Dengan ceria Pertama-tama Marilah kita Panjatkan Puja Selawa Serta salam Semoga tetap Tercurahkan Kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Waliwassalam Berdirinya Saya disini Saya akan Menyampaikan Cerama yang berjudul Kejarlah Impianmu Kita semua Pasti memiliki Impian yang Berbeda-beda Dan kita juga Memiliki cara Dan Rencana yang Berbeda-beda Untuk meraihnya Kita semua Pasti sama Memiliki titik jenuh Titik dimana Kita semua lelah Apa yang sudah kita jalani Tapi Kita tidak boleh Stuck di titik itu Kita harus bangkit Jika kamu Benar-benar lelah Coba ingatlah Orang-orang yang Harus kamu banggakan Orang-orang yang Harus kamu bahagiakan Jadi Kita harus bangkit Mengejar impian kita Agar terwujud Menjadi nyata Jangan Berhenti mencoba Dan jangan Takut gagal Karena disini Tidak ada kegagalan Tapi yang ada Adalah pelajaran Sekian dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila ada kesalahan Kata Karena Kesempurnaan Hanya milik Allah Sekian Alhamdulillah Assalamualaikum Merdeka Dan untuk Orator yang terakhir Dia adalah Orang yang Paling ceria Salah satu Anggota MPK Bagian KPST Dan Anggota FSJ Mari kita panggilkan Nurul Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Merdeka Pertama-tama Marilah kita Panjatkan Syukur kita Atas kehadiran Allah SWT Yang telah Mendulikan Kita Karunia Sekarang Sehingga Kita dapat Berkumpul Di tempat Yang Insya Allah Dirahmatinya Ini Salawat Serta salam Marilah kita Panjatkan Kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Walaih wasallam Yang telah Membawa Islam Dari jaman jahiliah Hingga jaman ilmiah Seperti saat ini Alhamdulillah Berdirinya Saya disini Ingin menyampaikan Ceramah Yang berjudul Bahagia Menjadi Jomblo Sebenarnya Saya agak bingung Bahas tentang Jomblo Karena Kata-kata Jomblo Itu Enggak jauh Dari Namanya Percintaan Yang rumit Seperti Di dunia Sinetron Indonesia Maupun Drama Korea Dari Kata Remaja Apalagi Kata-kata Remaja Itu Enggak jauh Dari Namanya Percintaan Yang Namanya Jatuh Cinta Terus Jatuh Cinta Jadian Terus Putus Eh Nyambung Lagi Eh Putus Lagi Eh Nyambung Lagi Kayak Lagu Putus Nyambung Gitu Terusnya Teruntuk Orang-orang Yang tidak Memiliki Pasangan Biasanya Mereka Memiliki Panggilan Khusus Yaitu Jomblo Dan Mereka Menyebut Mereka Yang Jomblo Mereka Yang Tidak Laku Wah Bahaya Banget Ya Teman-teman Nah Maka Dari Sini Simbullah Tag Lainnya Dari Twitter Kocong Kocong Itu Adalah Hantu Yang Hantu Boongan Yang Sedang hit Di Twitter Ya Guys Jadi Mereka Yang Berani Menyimpulkan Bahwa Jomblo Itu Nasib Sedangkan Single Itu Prinsip Dari Situ Kita Tahu Bahwa Islam Tidak Mengajarkan Kita Untuk Berpacaran Karena Pacaran Adalah Budaya Dari Barat Yang Dibawa Oleh Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Jika Kita Single Kita Insya Allah Memiliki Satu Hati Yaitu Untuk Allah Subhanallah Nah Dari Situ Kita Harus Bersyukur Gak Ada Yang Ngatur Kita Selama 24 Jam Untuk Melakukan Ini Itu Kita Bebas Melakukan Segalanya Sesuai Kemampuan Diri Kita Sendiri Jadi Teman-teman Marilah Kita Berbahagia Menjadi Jomblo Alias Single 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 Sendiri Kan Subhanallah Nah Oke Teman-teman Yang Sangat Baik Dan Rajim Nabung Di Warung Mungkin Tidak Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamuala Assalamuala Assalamualaikum Merdeka Terakhir Terakhir Sudah Atur acara kita Pada hari ini Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Karena kesempurnaan Hanyalah milik Allah Semata Jangan lupa Untuk memberikan Para penonton Untuk memberikan Komentar Yang membangun Untuk Memperbaiki Apa yang kita jalani Jangan lupa Untuk memberikan Like Comment Dan subscribe Salam Toleransi Perdamaian Merdeka